Perbedaan pesawat Boeing dan Airbus Dan bagaimana sih cara membedakan pesawat ini bisa kita sebut Boeing dan Airbus kalau kita lagi lihat pesawat Ya ini adalah pertanyaan dari Bang Mike T underscore Hood 01 Dia nanya Bang perbedaan Airbus sama Boeing apa Bang? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang cukup unik tapi bagus sebenarnya Jadi ibarat kata kalau di kendaraan lain nih kalian pengen ngebedain apa sih perbedaan Yamaha dengan Honda gitu lah ya Ya seperti itulah jadi Boeing dan Airbus itu adalah dua pabrikan pesawat yang berbeda Kalau ditanya perbedaannya apa perbedaan yang pertama itu bisa kita tahu kalau ini beda dari pabriknya Pabriknya gimana ya yang satu Boeing dari Amerika yang satu lagi Airbus itu dari Eropa Nah kita udah tahu nih pabriknya udah berbeda nih ya Terus perbedaan apa lagi kalau misalnya seandainya kita lagi mau terbang atau lihat pesawat Pesawat kita bisa tahu ini pesawat Boeing atau ini pesawat Airbus Sebelum lebih jauh kalian like dulu video ini dan juga di save takutnya nanti gak sengaja Ke scroll tuh tiktoknya ke refresh jadi hilang deh videonya yang ini Oke kalau udah di like sama di save kita lanjut lagi Dimana sih caranya ngebedain kalau ini tuh pesawat Airbus loh Ini tuh pesawat Boeing loh Jadi kita bisa ngasih tau temen kita kan di jalanan gitu ceritanya Oke yang pertama kalau dari eksteriornya kita bisa nilai dari jendela pesawatnya Bukan yang bagian badan tapi yang bagian depan bagian cockpit ya windshieldnya Itu kalian bisa bedakan bagian windshield dimana Airbus itu dia tidak begitu runcing di bagian belakangnya Ini gue tampilin fotonya ya kayak gini perbedaannya Sedangkan yang Boeing itu dia agak cenderung lebih lancip ke bawah gitu loh Bisa dilihat di gambar yang ini terus perbedaan selanjutnya itu ada di moncongnya Moncong hidungnya hidung pesawat yang satu ini Airbus itu hidungnya lebih ke pesek Gak gitu lancip agak rondit gitu ya Sedangkan Boeing itu hidungnya lancip Oke ini kayak ada di gambar sini nih kalian bisa lihat Ya ini gue ambil contoh rata-rata itu pesawat yang narrow body aja ya Kalau misalnya di Airbus Airbus 320 di Boeing Boeing 737 Ini pesawat yang sering banyak ada di Indonesia Di dunia juga banyak Jadi kita ambil contoh yang narrow body ini aja Nah itu tadi kan udah bisa kita bedain tuh dari bagian depannya Sekarang kita bisa lihat pas lagi terbang nih pesawatnya nih Kita bisa bedain kalau misalnya Boeing itu kelihatan bagian ban pesawat yang di main landing gearnya Kalau Airbus itu gak kelihatan kalau pas lagi terbang Jadi santanya kita dibawa lihat pesawat lewat Wah ada banyak kelihatan Berarti itu pesawat Boeing Wah banyak gak kelihatan ketutupan Berarti pesawat Airbus gitu ya Terus apalagi yang ngebedain Ngebedainnya itu ada di cockpit Ini agak susah sih untuk kalian identifikasi Tapi ini just to know aja ya Kalau misalnya di Boeing itu dia masih pakai yang model Y Yang yok Stangnya ya Stangnya Setirnya Setir pesawat itu kayak model stang gitu loh Sedangkan kalau Airbus itu pakainya yang joystick Cuman satu doang Kayak di Di apa namanya Permainan time zone yang Kalau main pesawat-pesawat gitu lah Nah gitu adanya di sisi kirinya Captain Kayak ini gambarnya Gue jelasin lagi nih Kalau kalian mau lebih jelas Kalian lihat di gambar ini aja ya Nah terus kalau kalian udah masuk cabin pesawat Itu ada lagi yang ngebedain Yaitu pintunya Doornya Kalau misalnya Airbus Itu doornya Cara ngebukanya di keatasin Buasnya Lurus vertikal keatas Tapi kalau Boeing itu kayak melingkar gitu loh Ya kayak gitu Kayak di gambar ini kalian bisa lihat juga Nah kayaknya itu aja sih yang ngebedain dari fisik Kira-kira kalau kalian masih ada cara lagi nggak Cara ngebedain Boeing sama Airbus itu gimana Coba share di kolom komentar Siapa tau ada cara yang belum gue kasih tau disini Terus sama ini Gue ngasih gambar ini Kita sebut aja pesawat Y dan pesawat Z Kalian coba bedain Yang Y itu pesawat Airbus atau Boeing Yang Z itu Airbus atau Boeing Atau jangan-jangan Y dan Z sama-sama Airbus atau Boeing Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton